yang menanggung iuran bapak ibu itu negara tetap dibayar tapi gak pernah dipakai artinya bapak ibu gak butuh sama BPJS itu maka ada beberapa waktu yang lalu ada BPJS itu banyak yang dibekukan diseleksi oh ini gak pernah dipakai sama sekali udah bertahun-tahun akhirnya diseleksi cuma kita nggak tahu kapan kita sakit begitu malang menimpa kita sakit kita ke rumah sakit atau ke puskes ternyata BPJS kita di blokir Bapak ya buah diri sekalian yang saya hormati dan saya banggakan dan Bapak Kepala Sekolah tadi sudah sepat beberapa kali menyindir terkait masalah sekolah Insyaallah karena memang saya ada di komisi 4 memang bidang saya bidang pendidikan gak tahu memang mungkin jodohnya atau bagaimana ya dari 2009 saya tuh gak pernah keluar dari dari bidang pendidikan 2009 2014 ini 2019 sampai saat ini saya masih di bidang pendidikan Alhamdulillah karena memang pembangunan kita itu tidak semata-mata pembangunan infrastruktur jalan jembatan pendidikan juga harus kita bangun karena apa anak-anak kita kalau kita mau melihat bagaimana masa depan lububaka bagaimana masa depan padang cermin bagaimana masa depan pesawaran dan Indonesia adanya dimana di anak-anak kita Pak inilah masa depan kita kita ini adalah bagian dari hari ini orang tua adalah bagian dari masa lalu dan kita akan bergerak menjadi bagian masa lalu bagi anak cucu kita masa depan kita adalah anak-anak kita ini ini adalah salah satu sarana untuk menciptakan masa depan maka tadi yang disampaikan oleh Pak kepala sekolah tadi itu tolong diindahkan tolong menjadi perhatian Bapak Ibu hadirin sekalian beliau sudah punya tekad yang luar biasa ini acara hari ini reorganisasi ini judulnya juga luar biasa dibagi saya menjadi lebih maju unggul dan berkarakter ini tadi sudah luar biasa bahwa bangga sekolah SD13 punya grup tari singer penguten tari sembah ini sudah menjadi satu hal yang sangat luar biasa kalau menurut saya nah ini cuma ini buat kalau bisa Pak Pak kepala sekolah ini dilebarin jadi jangan kayak ruko jadi ini nggak ada yang ngelip-ngelip di sana tuh kan nggak bisa kelihatan gitu kan jadi kalau lebar gitu penuh enak plong dari depan sampai ke belakang ya Nah itu PR aja kalau memang ini diniatkan untuk menjadi aula aula biarin nyatu gitu jadi mudah-mudahan tadi ada beliau sampaikan ya lebih kurang seperti yang beliau ceritakan Insyaallah saya secara pribadi sebagai juga bagian dari masyarakat dan juga wakil dari masyarakat yang ada di Komisi 4 DPRD Kabupaten Persawaran Insyaallah akan sangat concern untuk memperhatikan dunia pendidikan karena apa itu bagian dari tugas saya itulah yang bisa saya lakukan sekarang saya hanya bisa melakukan apa yang bisa saya lakukan kalau bagian infrastruktur memang bukan bidang saya tapi tetap saya bisa mengusulkan ada usulan-usulan saya tapi memang nggak banyak namanya kita nitip sama komisi sebelah dan memang kita itu ada yang namanya pokok-pokok pikiran pokok-pokok pikiran itu hasil dari kita reses kita catat apa keluhan dan usulan masyarakat kita masukkan dalam usulan-usulan kita yang akan kita sampaikan pada paripurna untuk hasil reses yang dalam bentuk namanya pokok-pokok pikiran Nah kalau yang komisi 4 memang itu leading sektor saya pendidikan kesehatan ini kita kawal kawal habis Insyaallah saya siap Pak Kepala Sekolah dan ini juga menjadi satu bentuk komitmen bagi saya mudah-mudahan ke depan SD Negeri 13 akan menjadi jauh lebih baik dari sekarang ini tepuk tangan untuk Pak Kepala Sekolah satu hal ini saya mumpung ketemu ini walaupun agak keluar konteks sedikit ya sama ini mumpung ketemu sama ibu-ibu ada yang sudah punya kartu BPJS ah yang bener orang katanya 80% nerima PKH ah beneran eh kumaha tuh enggak saya ini cuma pengen ngingetin aja Pak jadi begini pernah terjadi pernah terjadi bahwa pemegang kartu BPJS itu begitu dia sakit masuk ke puskes mau dirawat atau ke rumah sakit mau dirawat ternyata kartu BPJS nya enggak aktif pernah ya nah yang salah siapa kira-kira ha coba itu kartu BPJS kita enggak aktif itu yang salah kita sendiri bu kenapa saya katakan seperti itu jadi BPJS ini sudah program yang sudah lama kita waktu itu sebelum BPJS ada yang namanya jam kesmas ya kita udah dibuatin dengan data dari desa si A, si B, si C itu enggak mampu maka dikasih lah kartu BPJS nah begitu kartu BPJS ini sudah di tangan kita itu enggak pernah pakai memang dijawab Pak ya kalau saya enggak sakit ngapain ke puskes kalau saya enggak sakit ngapain saya ke rumah sakit nah permasalahannya begini Pak bertahun-tahun kartu BPJS itu keluar dan diberikan enggak pernah dipakai itu bertahun-tahun itu negara membayarkan preminya itu kepada JKN kepada BPJS itu dibayaran oleh negara sementara sementara di satu sisi ada banyak juga masyarakat yang lain itu belum punya BPJS begitu mau didaftarkan alasannya enggak bisa karena kuotanya sudah habis nah bapak ibu yang sudah punya BPJS BPJS enggak pernah dipakai bertahun-tahun iurannya tetap dibayarkan sebenarnya itu bukan gratis yang menanggung iuran bapak ibu itu negara tetap dibayar tapi enggak pernah dipakai artinya bapak ibu enggak butuh sama BPJS itu maka ada beberapa waktu yang lalu ada BPJS itu banyak yang dibekukan diseleksi oh ini enggak pernah dipakai sama sekali sudah bertahun-tahun akhirnya diseleksi cuma kita enggak tahu kapan kita sakit begitu malang menimpa kita sakit kita ke rumah sakit atau ke puskes ternyata BPJS kita di blokir nah jadi caranya supaya tidak sampai di blokir atau kalau sudah terblokir caranya untuk mengaktifkan datang ke puskes jangan salah kalau memang sudah punya kartu BPJS datang ke puskes dicek kartu saya ini masih aktif apa enggak kalau ternyata sudah enggak aktif minta tolong untuk diaktifkan kembali nanti ada prosedur-prosedur yang di dilakukan jadi kalau sudah aktif ya jangan dianggurin kartu BPJS nya dicek supaya data kesehatan kita itu terekam oh Bapak ini berarti butuh sama kartu BPJS dia setiap 2 bulan sekali ke puskes walaupun cuma mengukur tensi darah enggak apa-apa walaupun cuma ngecek jantung atau ngecek apa enggak apa-apa supaya ada aktivitas dengan kartu kita itu paham ya Bu ya enggak apa-apa sambil ke pasar mampir ke puskes cuma pengen ngecek tensi umpamanya daripada ngecek tensi yang di pasar yang bayar berapa itu 5 ribu apa 10 ribu ke puskes aja gratis ngecek tensi siapa tahu berangkat ke pasar tensinya 120 per 90 pulang dari pasar tensi lagi udah 140 per 100 kenapa uangnya kurang rupanya jadi langsung darah tinggi emosi tadi abis tawar menawar sama pedagangnya artinya kita cek jadi kita gunakan kartu BPJS kita itu supaya tidak dianggap sebagai barang nganggur nah ini saya perlu sampaikan supaya masyarakat juga paham supaya puskesnya juga ada aktivitas karena saya tanya di puskes itu tingkat kunjungan pasien per hari berapa mereka menyebutkan angka 20-25 itu udah bangga banget alangkah sedikitnya tingkat kunjungan nah jadi coba kita ramaikan sambil kita juga ngecek kesehatan kita jangan takut dicek kesehatannya itu tadi agak nyimpang sedikit perlu saya sampaikan karena ini banyak banyak terjadi mumpung ketemu saya rasa itu saja karena memang terakhir hanya tambahan saja sifatnya mudah-mudahan nanti ini kan ada mau ada pembentukan komite yang baru kepada komite yang lama saya juga pribadi kepada Pak Salim ya Pak Sanim nah kepada Pak Sanim saya juga atas nama Komisi 4 DPRD Kabupaten Pesawaran mengucapkan terima kasih atas segala upaya segala pengabdian yang sudah Bapak berikan selama ini beliau cukup lama sepertinya memang dan meminta untuk dilakukan reorganisasi terima kasih terima kasih terima kasih